Hai cofrens, pada soal kali ini berkaitan dengan pengolahan air tahap sekunder dilakukan proses aerasi dan tujuan dari aerasi ini adalah apa? Berkaitan dengan limbah, limbah ini adalah sisa dari proses produksi, limbah secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Pengolahan limbah adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga. Ada dua tahap dasar yaitu tahap primer dan tahap sekunder. Pertama adalah tahap primer yaitu pengolahan pertama yang dilakukan dalam proses pengolahan air limbah secara buatan. Air limbah akan dipisahkan dari zat-zat padat dan juga zat cair menggunakan penyaringan dan bak sedimentasi. Tahap ini sebagian besar adalah proses pengolahan secara fisika dan berikut ini adalah tahapannya. Kemudian yang kedua adalah tahap sekunder yaitu tahap lebih lanjut dari tahap primer untuk menghilangkan sisa organik dan padatan tersuspensi. Tahap sekunder ini adalah proses pengolahan secara biologis yaitu yang melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan pada umumnya adalah bakteri aerob di mana terdapat tiga metode pengolahan secara biologis yang umum digunakan. Yang pertama adalah metode trickling filter. Pada metode ini bakteri aerob digunakan untuk mendegradasi bahan organik melekat dan tumbuh pada sebuah lapisan media kasar. Kemudian limbah cair disemprotkan ke permukaan dan dibiarkan merembes untuk melewati media tersebut. Pada yang kedua adalah metode activated sludge. Pada metode ini limbah cair disalurkan ke sebuah tangki dan di dalamnya limbah dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Proses degradasi berlangsung di dalam tangki tersebut selama beberapa jam dibantu dengan pemberian gelembung udara aerasi atau aerasi adalah pemberian oksigen. Aerasi ini dapat mempercepat kerja bakteri dalam mendegradasi limbah. Kemudian metode treatment pons atau laguns. Metode ini murah namun prosesnya relatif lebih lambat. Pada metode ini limbah cair ditempatkan dalam kolam terbuka. Kemudian algae yang tumbuh dalam permukaan kolam akan berfotosintesis menghasilkan oksigen. Selanjutnya oksigen akan digunakan oleh bakteri aerob tadi untuk proses pengurayan doahan organik di dalam limbah. Selama proses degradasi limbah juga akan mengalami proses pengendapan. Setelah limbah terdegradasi dan terbentuk endapan, air limbah dapat disalurkan untuk dibuang ke lingkungan atau diolah lebih lanjut. Dari sini kita dapatkan bahwa tujuan dari aerasi utamanya adalah pada poin D yaitu meningkatkan perkembangan mikroorganisme dalam lumpur aktif sehingga proses pengurayan senyawa organik dalam air limbah akan lebih cepat. Sampai jumpa di soal selanjutnya.